Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berkeliaran di Kebupaten Tetangga, ODGJ asal Kebupaten Kepahyang, diantar Dinsos Kebupaten Bungkulu Selatan kekediamannya dengan didampingi Dinsos Kebupaten Kepahyang. Mendapati orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ asal Kebupaten Kepahyang yang dititipkan oleh sopir travel ke Polres Bungkulu Selatan karena berkeliaran dan takut meresahkan. Dengan adanya hal tersebut, Polres Bungkulu Selatan menghubungi Dinsos untuk dicek status ODGJ tersebut. Setelah ditelusuri dan mendapat alamat jelas, ODGJ asal Kebupaten Kepahyang tersebut langsung diantar ke pihak keluarganya di Desa Tebing, penyamun Kecamatan Tebat Kareka Bupaten Kepahyang. Fuji Srihandayani Kabir Resos, Dinas Sosial Bungkulu Selatan menerangkan pihaknya mendapati informasi ODGJ tersebut setelah menerima laporan dari pihak kepolisian Polres Bungkulu Kepahyang. Atas dasar tersebut, pihaknya langsung melakukan penelusuran dan mendapati alamat ODGJ tersebut asal Kebupaten Kepahyang. Dari Polres ya, yang melaporkan bahwa ada orang indikasi dengan gangguan jiwa yang terlantar di Bungkulu Selatan dan diamankan di Polres. Karena menurut Polres, kita yang bisa menindaklanjuri dengan orang gangguan sebut, maka diantarkan ke kami, ke Dinas Sosial Bungkulu Selatan. Sementara ODGJ yang diketahui atas nama Leni Haryanti yang ditelantarkan oleh anak-anak dan keluarganya sudah kurang lebih 10 kali masuk rumah sakit jiwa Bungkulu. Untuk mendapati pengobatan. Namun selalu kabur sehingga keluarga enggan kembali mengurus ODGJ-nya. Kami koordinasi dengan Kepala Desa Tempat dan Kepala Dinas Kepahyang Kabupaten Nunggu Selatan, bagaimana menangani warga kejubur. Akhirnya kami memilih keluarga oleh Kepala Desa. Dari Kabupaten Kepahyang, Alexandra Teferi, Bungkulu melaporkan.